Kalau bisa lambat, mengapa cepat? Nah, ini adalah sebuah istilah tak bijak yang berkembang di siantai eronegeri. Bahkan menjadi guyonan di kalangan banyak anak bangsa yang bakal menjadi calon generasi masa depan. Ironis, itu kata yang pas. Tapi apa hendak dilanjutkan, apa yang hendak disesalkan, karena itu memang menjadi warna dalam kesarian kehidupan. Para orang tua pemimpin yang seharusnya digugu, ditiru, ternyata telah memberikan demonstrasi yang salah. Kalau bisa lambat, mengapa dipercepat? Iya, karena dengan lambat tentu orang akan bisa untuk mengerogoti keuntungan dari keterlambatan. Tiap orang yang ingin dengan segera selesainya persoalan yang dihadapinya, diperlambat menciptakan biaya tinggi. Siapa yang mendapat keuntungan dari biaya tinggi? Yang mengurusnya. Maka yang mengurus makin lambat, dia makin suka. Yang mengurus makin susah, dia makin senang. Yang mengurus merasakan kenikmatan, keuntungan. Sementara yang mempunyai persoalan makin gelisah, karena makin lama makin besar biaya, makin lambat itu makin banyak. Urusan-urusan lain yang itu terganggu bahkan tertunda. Tetapi rupa-rupanya, tiap manusia hidup hanya dalam azas kepentingan dirinya. Ia tak peduli apa artinya waktu, ia tak peduli apa artinya nilai-nilai yang seharusnya. Yang dia pahami bagaimana dia bisa meraih keuntungan di dalamnya, mendapatkan kepuasan bagi dirinya, bodoh amat yang lainnya. Kalau bisa lambat, mengapa cepat? Karena dengan lambat kita bisa mengumpulkan keuntungan demi keuntungan di kehidupan. Karena dengan lambat kita bisa menggapai nilai-nilai tinggi yang tak terbilang. Karena dengan lambat kita bisa menumpuk hal-hal yang luar biasa. Jadi, mari kita lawan arus ini. Tak lagi menyukai kata, kalau bisa lambat, kenapa dipercepat? Tetapi bagaimana kita menerapkan diri dengan berslogan sama? Yang cepat harus cepat sesuai dengan waktunya. Kalau bisa dipercepat, mengapa harus lambat? Bukankah itu semestinya? Semoga tiap orang yang suka memperlambat segala sesuatu menyadari dirinya, Ia adalah virus yang merusak kehidupan seluruh generasi. Mengerikan. Semoga itu bukan Anda. Bersama saya, Big Man Sirai. Terima kasih. Terima kasih.